Intro Foto sebuah truk yang mengalami kecelakaan di jalan, ramai diperbincangkan. Foto tersebut diklaim sebagai truk pengangkut rudal dari Indonesia untuk Rusia. Pada foto terlihat benda berbentuk tabung panjang lancip pada bagian ujung yang disebut rudal. Namun setelah dicek kebenarannya, info yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Benda yang terlihat pada foto yang berbentuk lancip adalah truk pengangkut paku bumi dan bukan rudal untuk Rusia. Pada pemberitaan kompas.com, selasa 30 Januari 2018 dengan judul Truk bermuatan paku bumi terguling di Tanjung Priok, identik dengan gambar yang beredar. Pada keterangan foto tertera, penjelasan bahwa foto tersebut merupakan truk pengangkut paku bumi yang terguling di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada selasa 30 Januari 2018. Foto tersebut diunggah oleh Humas Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Paku bumi tersebut merupakan salah satu produk beton cetak yang dihasilkan oleh PT Wika Beton. Sebelumnya, klaim dengan menyebutkan paku bumi sebagai rudal juga pernah disebarkan pada Oktober 2019 lalu. Jadi foto yang menyebutkan sebagai truk pembawa rudal Indonesia untuk Rusia adalah tidak benar atau hoax. Terima kasih telah menonton!